Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghadapi seleksi akademik di 2023 ini semoga dengan program yang kita berikan nanti teman-teman bisa lolos di UPBPG ya bisa lolos di seleksi akademiknya itu atau perintesnya teman-teman ya Oke teman-teman nanti ya pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya jadi kita akan bahas tentang indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100 Nah kita mulai dulu yang paling tinggal dulu dari indikator 21-30 selamat menikmati teman-teman dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau perintes PPG 2023 Oke silahkan simak baik-baik penjelasannya kita mulai dari yang pertama Pak Singgi akan mengajarkan pembelajaran materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan ya Pak Singgi akan mengajarkan materi pembagian dengan mengingat materi pengurangan menurut Vygotsky pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah titik-titik ini pembelajaran Vygotsky gitu ya Apakah A mencoba memahami materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya ataukah B mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal C siswa diajak praktik melakukan pembagian dengan media media pembagian atau D menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa ataukah yang E memulai pembelajaran dengan masalah anak melakukan proses berpikir tentang pembagian dan diakhiri dengan siswa mendapat pemahaman Oke teman-teman coba teman-teman perhatikan di situ teorinya Vygotsky gitu ya nah teorinya Vygotsky kalau yang A kita lihat langsung analisa saja teman-teman saya kira sudah paham ya Vygotsky itu pakar dalam ZPD scaffolding gitu ya intinya seperti itu ZPD itu area perkembangan siswa ya jadi pada kuncinya untuk teori Vygotsky ini menekankan pada pembelajaran itu harus diawali dari apa yang diketahui oleh siswa ya sama seperti hal soal ini gitu ya kita lihat opsi A mencoba memahami materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya nah ini artinya apa yang diketahui siswa maka yang opsi A ini pasti Vygotsky ya yang kedua mengulang-ulang materi pembagian dengan berbagai latihan soal mengulang-ulang materi dengan banyak latihan metode drill itu semua adalah ciri khas dari teorinya tondik ya siswa diajak praktik melakukan pembagian dengan media pembelajaran pembelajaran yang menekankan banyak praktik ya itu adalah pembelajarannya menurut bro shu ya bro shu jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang bro shu bagaimana pelaksanaan penerapan pembelajaran menurut teorinya bro shu ya melakukan praktik ini teman-teman ya saya masukkan di sini juga kemudian menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa nah pemilihan media pembelajaran perangkat pembelajaran kemudian materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa itu adalah ciri khas dari teorinya jin piase jin piase kemudian yang E memulai pembelajaran dengan masalah melakukan proses berpikir atau way of thinking kemudian diakhiri dengan mendapatkan pemahaman atau way of understanding ini ada masalah kemudian way of thinking kemudian way of understanding itu ciri khas dari teorinya haril jadi teman-teman juga paham harus paham haril possible bull dan lain-lain termasuk bre shu biasa tondik dan Vygotsky saya ulang lagi ya kalau Vygotsky itu memulai materi baru harus dimulai dari apa yang diketahui siswa itulah konsep dari ZPD zon proxima development itu ya kemudian kalau mengulang-ulang materi itu miliknya tondik kalau banyak melakukan praktik dalam pembelajaran itu menurut bre shu kemudian jin piase itu penggunaan media dan materi yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa kemudian kalau yang terakhir haril itu harus dimulai dengan masalah kemudian diajak berpikir kemudian baru mengerti itu teorinya haril jadi jawaban yang tepat adalah opsi A untuk menguatkan pemahaman itu maka kita buatkan bagaimana implikasi dari pembelajaran Vygotsky yang sudah pernah kita buat dulu gitu ya sudah kita belajarkan dulu nah ini Vygotsky itu pakar dalam ZPD scaffolding interaksi sosial termasuk penggunaan belajar kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial antar siswa itu penting scaffolding itu juga penting ZPD itu penting nah menurut teori dari Vygotsky itu yang pertama bahwa intelektual itu berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru namun sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui maka oleh karena itu implikasinya dari teori pertama ini bahwa memulai materi baru atau pembelajaran baru itu harus menguatkan pemahaman materi sebelumnya apa-apa yang sudah dikenal siswa dikembangkan sedikit demi sedikit gitu ya kemudian bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual itu artinya implikasinya apa merancang pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa misalkan belajar kelompok diskusi kemudian peran utama guru adalah sebagai pembantu mediator pembelajaran artinya apa pembelajaran terantang untuk menguatkan atau meningkatkan keaktifan siswa dalam menggali informasi itu implikasi dari teori Vygotsky ya jadi jawaban tadi benar Vygotsky nomor 2 guru kelas 1 pak dadang mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam kelas 1 ini ya teman-teman ya perlu diketahui ini guru kelas 1 pak dadang mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam pada saat pandemi materi ini terpaksa disajikan dalam bentuk video ketika dikonfirmasi banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut apakah HRL Vygotsky Trondik atau Jin Piesel ya kalau HRL tadi kita sudah pahami ya sambil mengingat-ingat teman-teman silahkan diingat-ingat kalau HRL tadi ada 3 item ya dimulai dengan masalah kemudian aktivitas berpikir atau way of thinking kemudian way of understanding ini ya yang perlu ini ya yang perlu biasa itu memberikan pembelajaran sesuai dengan tahapan berpikir ya nah disitu anak kelas 1 diajarkan dengan diajarkan pengurangan dengan teknik meminjam itu kan artinya tidak match ya anak kelas 1 itu masuknya di operasional konkret umur 7 tahun sampai 12 tahun itu masuk di tahap operasional konkret menurut biasa ya itu harusnya menggunakan media langsung ya menghitung benda-benda konkret langsung tidak melewati video dan juga tidak menggunakan teknik meminjam jadi langsung mengoperasikan menggunakan benda-benda konkret jadi fenomena ini jelas ya apa yang dilakukan oleh guru ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam teori jin biasa ya jadi ini sangat bertentangan ya tentang teorinya jin biasa ini saya berikan gambaran bahwa anak usia kelas 1 sampai kelas 6 itu kelas 5 itu tahapnya operasional konkret dimana siswa itu akan belajar lebih efektif kalau memanipulasi benda-benda konkret atau benda-benda nyata secara langsung apa yang ada di sekitar siswa misalkan menghitung apa itu namanya pengurangan dua angka itu dengan apa lidi atau kerikil atau apalah itu bisa digunakan seperti itu ya jadi ini sangat bertentangan dengan teorinya jin biasa berikutnya proses terjadinya Fata Morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena proses pembiasan cahaya awal terjadinya Fata Morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dengan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang berada di kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan nah berdasarkan struktur teks kutipan tersebut merupakan bagian dari teks apa jadi teks yang tercaci itu masuknya apa apakah persuasi eksposisi tes deskripsi eksplanasi atau argumentasi gitu ya teman-teman ya coba kita analisa lagi apa sih sebenarnya teks persuasi eksposisi deskripsi eksplanasi atau argumentasi itu nah mengingat macam-macam teks kita masih ingat ya paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan adanya urutan kejadian atau urutan peristiwa biasanya ditandai dengan urutan waktunya gitu ya kemudian kalau teks eksposisi atau paragraf eksposisi itu isinya adalah isinya fakta-fakta informasi yang ditulis secara ringkas jelas padat menarik untuk dibaca misalkan untuk teks eksposisi itu teks berita teman-teman teks yang disajikan dalam berita-berita itu adalah teks eksposisi isinya fakta informatif gitu ya isinya ringkas jelas padat menarik kemudian yang ketiga adalah teks deskripsi itu isinya adalah menggambarkan suatu objek tempat peristiwa tertentu itu biasanya menggunakan panca indera misalkan penglihatan pendengaran kemudian perabaan gitu ya menjelaskan objek dengan panca indera gambaran objek dengan panca indera kemudian yang keempat adalah teks argumentasi itu dimulai dengan argumen kemudian diperkuat jadi diperkuat dengan kalimat-kalimat data diperkuat data jadi pemberian argumen diperkuat dengan data itu namanya argumentasi paragraf yang isinya kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat kemudian paragraf persuasi itu ajakan teman-teman jadi kalau ada kalimat ajakan ada kata-kata ajakan itu pasti masuknya di paragraf persuasi kemudian kalau paragraf eksplanasi itu isinya itu tentang proses mengapa bagaimana suatu kejadian atau peristiwa itu bisa terjadi biasanya tentang fenomena alam fenomena sosial ilmu pengetahuan dan lain-lain ada kata kuncinya adalah ada mengapa dan bagaimana proses itu terjadi ya itu namanya teks eksplanasi coba kita simak yang tadi ya teks tadi coba kita lihat proses terjadinya fakta morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi ya kalau tadi persuasi itu bujukan eksposisi itu teks berita atau teks isinya fakta jelas rinci gitu ya deskripsi itu gambaran objek peristiwa ya yang digambarkan dengan indera gitu ya kemudian eksplanasi itu menjelaskan mengapa bagaimana kejadian itu bisa terjadi argumentasi itu berisi argumen kemudian diperkuat dengan data-data kita lihat ya sekarang untuk teksnya proses terjadinya fakta morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi ini kata-kata pertamanya kemudian walaupun sama-sama merupakan fenomena alam jadi fakta morgana itu fenomena alam karena terjadinya proses pembiasan cahaya jadi proses terjadinya fakta morgana itu akibat dari pembiasan cahaya ini menjelaskan dari paragraf 1 dari kalimat 1 itu menjelaskan bahwa teks ini menjelaskan mengapa fakta morgana itu bisa terjadi yaitu karena adanya proses pembiasan dimulai dari apa awalnya terjadi fakta morgana adanya perbedaan kerapatan suhu suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan seterusnya nah itu berarti teks ini menggambarkan atau menjelaskan mengapa proses fakta morgana itu bisa terjadi bagaimana bisa terjadi jadi ini maksudnya adalah teks eksplanasi ini positif teks eksplanasi next soal berikutnya diketahui Pak Tono Pak Tono memiliki sawah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar disitu ada sawah yang lebarnya 14 meter jika luas tanahnya adalah 2240 meter persegi dan akan ditanami di sekelilingnya dengan tanaman jagung jika tanaman yang akan ditanam dengan jarak 2 meter maka banyak tanaman yang dibutuhkan berapa apakah 174 buah 154 buah 1120 buah atau 84 buah coba kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikan disitu yang diketahui adalah luas teman-teman ya ada luas dan kemudian di sekelilingnya akan ditanami jagung artinya kita akan cari keliling diketahui luas dulu gitu ya berarti kita olah dulu luas kemudian nanti baru mencari keliling gitu cara berpikirnya begitu luasnya berapa lebarnya 14 kemudian luasnya 2240 kita tahu bahwa luas persegi panjang ya luas persegi panjang itu panjang kali lebar nah berarti 2 luasnya kan 2240 panjangnya akan kita cari dulu kemudian lebarnya kan 14 jadi panjangnya kita cukup bagi ya tinggal dibagi saja 2240 kita bagi 14 hasilnya adalah oh ternyata 160 meter oh jadi sawah miliknya pak tono itu panjangnya 160 meter lebarnya 14 nah karena disitu di sekelilingnya akan ditanami jagung maka kita cari keliling kelilingnya dulu rumusnya persegi panjang kan P tambah L tambah P tambah L gitu saja teman-teman kalau mau pakai yang 2 dalam kurung P tambah L juga boleh sama saja gitu ya P tambah L berarti 160 tambah 14 tambah 160 tambah 14 ketemunya kelilingnya adalah 348 nah kelilingnya saya ketemu disitu jika tanaman akan ditanam dengan jarak 2 meter jadi antar tanaman itu jaraknya 2 meter maka kalau menghitung banyaknya tanaman kan mudah banyaknya tanaman kan tinggal kita bagikan saja kelilingnya kita bagi jarak tanam ya jarak tanamnya jadi 348 kita bagi 2 ketemunya 174 tanaman ya atau 174 buah bibit ya jadi jawabannya yang tepat adalah opsi A gitu ya teman-temannya mudah sekali next berikutnya dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD tampak beberapa permasalahan diantaranya siswa tidak mau menyimak pembelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran sang guru pun tetap bercerama saat menyampaikan materi meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas tindakan dipilih adalah menggunakan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi jadi ini meladakan penelitian tindakan kelas pakainya metode inquiry bantuan media video pembelajaran gitu ya ada pun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah titik-titik kita lihat yang opsi A jadi sebelum kita masuk ke opsi teman-teman perlu pahami bahwa disitu penggunaan modelnya adalah metode inquiry kemudian dengan berbasisnya bantuan media video pembelajaran gitu ya kita lihat yang opsi A siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video yang B siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan yang C siswa mengamati video pembelajaran puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi kemudian yang D siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok kemudian yang E guru mencoba membacakan puisi dengan stimulus oke kita bedah dulu untuk teorinya metode inquiry ya metode inquiry itu seperti apa sih supaya teman-teman juga paham nanti kita baru gabungkan dengan media pembelajaran media video pembelajaran ya jadi inquiry learning itu adalah salah satu model pembelajaran tipenya adalah tipe penemuan ya sama bersama atau mirip dengan discovery learning jadi model pembelajaran ini dirancang untuk membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan penyelidikan jadi anak-anak itu diaktifkan diaktifkan dalam melakukan penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat dalam waktu yang singkat artinya percobaan-percobaan sederhana penyelidikan-penyelidikan sederhana itu-itu seperti itu kemudian kita lihat sintaks inquiry learningnya dilihat ya orientasi masalah pengumpulan data dan verifikasi pengumpulan data melalui eksperimen atau percobaan mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi ya kemudian diakiri dengan analisis proses inquiry atau pembuktian ya termasuknya disitu gitu ya itu adalah sintaksnya sekarang kita kembali ke soal ya jadi teman-teman harus paham dulu inquiry learning itu salah satu model pembelajaran tipenya adalah penemuan disitu kegiatannya adalah menyelidiki penyelidikan kegiatan penyelidikan singkat dimulai dari orientasi masalah kemudian dikumpulkan datanya melakukan verifikasi ya melakukan percobaan atau eksperimen kemudian mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi kemudian yang terakhir adalah proses inquiry atau penemuan itu sendiri nah coba kita lihat teman-teman disitu penggunaan metode inquiry bantuan media jadi media video pembelajaran jadi nanti kegiatan pembelajarannya juga tidak lepas dari medianya dan tidak boleh lepas juga dari modelnya jadi dua-duanya harus ada ya kita lihat yang opsi A siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini identifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini masuk di proses inquiry benar yes kemudian berdasarkan tayangan video berarti dua-duanya ini masuk jadi opsi A itu positif masuk dua-duanya ya jadi identifikasi itu salah satu awal dari kegiatan penyelidikan ya kemudian kita lihat opsi B siswa melakukan perbandingan membaca puisi dari video perbandingan membaca puisi dari video berarti medianya masuk membandingkan pembacaan juga termasuk sebenarnya dalam proses inquiry kemudian disitu dan melalui pemodelan nah disitu di judulnya tindakan yang dipilih tidak ada model melalui pemodelan jadi opsi B ini jelas salah yang C siswa mengamati video ini proses pengamatan video menanyakan hal terkait konsep puisi mengamati video pembacaan itu berarti medianya sudah digunakan oke sekarang inquiry nya kita coba cek menanyakan hal-hal terkait konsep puisi ini sebenarnya ini kalau menanyakan hal terkait konsep puisi ini tindakan penyelidikannya di sebelah mana itu belum selesai ya jadi belum selesai jadi C dan A itu jelas bagus yang A C juga bagus tapi yang bagus lebih bagus A mengidentifikasi itu lebih baik dari tada sekedar menanyakan gitu ya yang D siswa membuat rancangan pembelajaran puisi yang baik ini merancang pembacaan puisi yang baik kemudian berdiskusi ini proses inquiry masuk teman-teman tapi disitu tidak tersedia medianya maka ini opsi D jelas tidak betul ya kemudian yang E guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus ini pembacaan pembaca gurunya sendiri yang membaca puisi nanti kegiatan inquiry nya dimana pada siswa harus menyelidiki sendiri itu ya harus mengelola mengelola media video pembacaan puisi kemudian juga proses kegiatan inquiry nya juga harus masuk disitu jadi jawaban yang tepat memang opsinya yang paling bagus adalah opsi A lanjut ya hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement dan memberikan pengaruh baik atau positif pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk titik-titik apakah A menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan B mendorong siswa-siswa yang lain untuk berbuat baik C menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru D menjadikan siswa selalu patuh pada aturan sekolah atau E mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki coba teman-teman simak ya jadi ini terkait dengan hukuman penguatan itu berarti kita tidak lepas dari teorinya Skinner maka kita kembali lagi ya untuk menjawab soal ini teman-teman harus mengulang kembali ingatan teman-teman tentang teorinya Skinner itu ya Skinner itu membagi Skinner itu berbicara tentang pentingnya penguatan atau reinforcement dan juga ganjaran atau ganjarannya dan jika disitu sebenarnya harus mengurangi punishment yang bersifat negatif tapi melebihkan punishment yang bersifat positif gitu ya nanti kita akan bahas bersama-sama jadi ketika kita bicara tentang reinforcement atau penguatan itu ada penguatan yang sifatnya positif ada sifatnya negatif tapi dua-duanya sebenarnya sama itu tidak bukan berarti penguatan negatif itu berdampak negatif bukan teman-teman itu ya penguatan positif itu dan penguatan negatif itu dua-duanya berdampak positif yaitu untuk tumbuhnya perilaku yang baik dua-duanya sebenarnya untuk tumbuhnya perilaku baik bedanya apa kalau penguatan positif itu membentuk apa yang sudah baik menjadi semakin baik kalau penguatan negatif itu ada perilaku yang kurang baik menjadi baik itu bedanya gitu ya bagaimana contohnya seperti ini ya jadi penguatan positif atau reinforcement positif itu penguatan berdasarkan frekuensi respon meningkat karena diikuti stimulus yang mendukung adanya rewarding atau adanya hadiah contohnya begini teman-teman anak bisa menjawab pertanyaan itu kan sudah baik ya kan ditambah diberi hadiah kalau dikasih stimulus tambahan reward besok harinya maka semakin baik itu namanya konsep penguatan positif jadi rewarding positif atau reinforcement positif itu kalau ada situasi yang baik kemudian mau diperkuat situasi yang baik atau perilaku baik tersebut dengan hadiah maka nanti menjadi semakin baik itu namanya reinforcement positif sekarang kita bahas tentang penguatan negatif kalau penguatan negatif itu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti menghilangnya stimulus yang merugikan ini intinya apa? penghilangan perilaku buruk berganti menjadi perilaku baik contohnya begini contohnya langsung ya siswa tidak mengerjakan PR yang mau dikembangkan apa dulu sih? yang mau dikembangkan bahwa semua siswa itu mengerjakan PR dengan baik itu ya tujuannya itu ya dua-duanya itu inginnya supaya menjadi baik gitu ya jadi siswa tidak mengerjakan PR itu kan perilaku yang kurang baik nah dari perilaku yang kurang baik itu kemudian guru memberikan stimulus atau memberikan reinforcement negatif dengan menggeleng-gelengkan kepala artinya dia tidak suka dengan kejadian tersebut atau tanda kecewa nah ketika siswa mengerjakan PR guru sudah tidak memasang muka kecewa lagi sehingga nanti anak belajar ya jadi proses meng apa itu namanya dari menghilangnya muka kecewa tadi menghilangnya jadi ketika anak sudah melakukan hal baik maka guru sudah tidak memberikan efek negatifnya atau memasang muka yang masam atau menggeleng-gelengkan kepala itu sudah tidak lagi justru nanti akan diganti dengan yang lebih baik itu namanya penguatan negatif jadi penguatan negatif itu bukan berarti dampaknya negatif bukan tapi unsur yang harus hilang disitu adalah stimulus yang merugikan itu harus hilang itu ya teman-teman ya perlu dicampai coba kalau teman-teman agak susah untuk memahami silahkan lihat contohnya tadi saya ulangi ya kalau Skinner tadi situasi yang baik diubah menjadi semakin baik diperkuat lagi kalau penguatan negatif situasi yang kurang baik atau perilaku yang masih buruk namun tujuannya akan diganti dengan perilaku yang lebih baik ya tidak buruk lagi itu ya teman-teman ya nah selain dari reinforcement positif dan negatif kita juga diajarkan tentang bagaimana memberikan hukuman atau punishment sebagaimana tadi contoh soalnya begitu jadi ketika punishment itu tujuannya kalau reinforcement tadi adalah menguatkan perilaku baik menguatkan perilaku baik atau membentuk perilaku baik kalau punishment tujuannya berbeda dengan reinforcement kalau reinforcement tadi apa membentuk perilaku baik kalau punishment apa menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau menghilangkan perilaku buruknya ya punishment ada dua jenis yaitu punishment positif dan punishment negatif dan dua-duanya ini berimbas positif ya tidak berarti bahwa punishment negatif nanti hasilnya negatif tidak tidak demikian nanti kita akan bahas bagaimana contohnya gitu ya jadi ketika punishment positif itu menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan tujuannya menghilangkan perilaku buruk yang diinginkan contohnya begini teman-teman siswa yang sering berkata kotor itu kan perilaku buruk ya kan kemudian diberikan stimulusnya atau diberikan hukumannya push up 50 kali ini kan perilaku yang tidak menyenangkan ini adalah stimulus yang tidak menyenangkan bagi siswa ya esok harinya dia tidak lagi berkata kotor seperti itu jadi tujuannya supaya siswa yang tadi berkata kotor tidak berkata kotor itu saja ya oke ada ada sesuatu yang perlu dihilangkan perilaku buruk yang dihilangkannya seperti ini terus contoh lagi siswa yang sering terlambat diberikan hukuman mengelilingi lapangan tiga kali karena itu apa namanya mengelilingi lapangan tiga kali itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siswa jadi kalau siswa memiliki kebiasaan buruk diberikan stimulus sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siswa kemudian diulang-ulang maka itu nanti akan otomatis nanti perilaku yang tidak baik tersebut akan hilang nah bagaimana kalau panisme negatif itu dengan menghilangkan stimulus menghilangkan stimulus yang merugikan contohnya begini langsung ke contoh ya siswa yang telat sekolah diberi hukuman tidak boleh masuk di jam pertama ini bedanya dengan yang tadi apa beda ya kalau yang tadi siswa yang sering terlambat diberikan hukuman yang tidak menyenangkan bagi siswa ya kan itu punishment positif kalau punishment negatifnya ada sesuatu hak yang dihilangkan karena perilaku buruk tersebut siswa yang telat sekolah misalkan hukumannya tidak boleh jajan jajan itu kan kesenangan siswa nah kesenangan siswa kalau kita ambil tidak diberikan maka itu namanya penghilangan stimulus yang dimaksud penghilangan stimulus itu seperti itu siswa yang menyontek tidak boleh jajan tidak boleh mendapatkan ranking satu tidak boleh mendapatkan nilai di atas KKM itu ya itu kan hak siswa yang dihilangkan itu ya nanti otomatis siswa akan menjadi lebih baik itu seperti itu ya nah dari situ kita bisa menjawab pertanyaan tadi pengaruh positif jadi baik punishment positif maupun punishment negatif menurut Skinner tadi dua-duanya berpengaruh positif itu ya utamanya adalah untuk mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki jadi nanti harapannya nanti akan lebih baik seperti itu manda anak kelas 5 SD sedang belajar sistem bersama linear 2 variable dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA oleh kakaknya dia diminta bertanya pada gurunya saat bertanya pada gurunya ia memperoleh jawaban manda pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini dari belajar manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru ya saya ulangi lagi ya manda pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini coba teman-teman ini ya ini artinya kan manda itu diberikan pengertian oleh gurunya bahwa kemampuan berpikir itu berkembang sesuai dengan tahapannya jadi manda ini masih anak-anak belum belum mampu kira-kira untuk memahami materi ini ya mana yang paling sesuai coba kita lihat yang A siswa harus banyak praktik teorinya brusyu tadi bukan ya berarti ya teori belajar mengulang-ulang tondik itu juga tidak benar kemudian belajar harus sesuai dengan tarap berpikir kognitifnya sesuai teori paketnya ini cocok ya biasa ya jadi belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya kan sama kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan tahapannya oke betul ya C betul Birgatsky menyatakan bahwa belajar itu harus dimulai dengan yang dikenali siswa tadi kita sudah berikan contohnya jadi opsi D itu jelas tidak benar kemudian yang E dari belajar matematika real dimana dimulai dari masalah kemudian berpikir kemudian baru mengerti oke jadi jawaban yang tepat ya yang C ini ya kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan tahapannya atau belajar harus sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya bukarin mengadakan penilaian pada kardi operasi bilangan bulan jika peserta didik jumlahnya 22 dan saat penilaian ternyata lebih dari separoh peserta didik tidak mencapai KKM lebih dari separoh peserta didik tidak mencapai KKM yang harus dilakukan Karin adalah titik-titik ya apakah A memberikan remedial kepada peserta didik yang belum tuntas dengan belajar kelompok B memberikan remedial dengan memberikan tugas mengerjakan soal-soal ulangan yang sebelumnya ataukah C mengulang kembali pembelajaran pada KD tersebut ataukah A yang melanjutkan pembelajaran karena nilai akhir tidak hanya bergantung pada KD tersebut masih ada KD esensial lainnya yang menopang ataukah A yang memberikan pengayaan kepada peserta didik yang sudah mendapatkan nilai baik oke teman-teman kita akan bahas kalau ada kasus seperti ini ini punya umur 22 kemudian lebih dari separoh lebih dari separoh itu berarti lebih dari 11 artinya lebih dari 50% itu tidak mencapai KKM apa yang harus dilakukan oleh Dukarin oke teman-teman silahkan simak jadi ada kasus seperti ini penentuan tindak lanjut itu seperti ini teman-teman ya kita mulai dari kasus pertama jika semua peserta didik sudah tuntas maka yang dilakukan oleh guru atau langkah tindak lanjut yang dilakukan guru adalah melanjutkan materi selanjutnya melanjutkan materi selanjutnya jadi tidak ada pengayaan tidak ada remedial itu kalau semuanya sudah tuntas kemudian kalau ada kalau ada peserta didik yang belum tuntas maka ada dua opsi dua-duanya itu dilaksanakan berbarengan yaitu mengadakan remedial dan mengadakan pengayaan gitu ya mengadakan remedial bagi yang tidak tuntas ya caranya bagaimana ada ketentuannya yang pertama kalau 0-20% peserta didik yang mengikuti remedial itu berarti diberikan remedial dengan pembimbingan individu atau bisa juga dengan mode tutor sebaya ya kemudian kalau jumlah peserta remedialnya antara 20-50% atau kurang dari separuhnya lebih dari 20% maka bisa digunakan mode pembelajaran remedial dengan pembimbingan kelompok jadi ada kelompok-kelompok yang tidak tuntas di bagian ini bagian itu gitu ya kemudian kalau jumlah peserta remedialnya di atas 50% atau lebih dari separuhnya maka semuanya harus dilakukan pembelajaran ulang pembelajaran ulang dengan media dan metode tentunya yang berbeda artinya media metode yang kemarin digunakan itu berarti tidak efektif dipakai gitu ya itu intinya kalau diadakan remedial gitu ya nah bagi peserta didik yang sudah tuntas itu diadakan pengada pengayaan materi gitu ya yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi atau bisa dengan proyek ya supaya bisa terlatih berkolaborasi dan menyelesaikan suatu permasalahan atau proyek tertentu itu adalah step-step yang harus dilakukan guru dalam rangka merancang tindak lanjut pembelajaran ya tindak lanjut penilaian pembelajaran jadi kita bisa jawab karena disini yang remedi atau yang remedial itu pesertanya lebih dari separuh peserta didik maka yang harus dilakukan adalah mengulang kembali pembelajaran pada KD tersebut jawaban yang tepat adalah opsi C gitu ya teman-teman ya kita mulai dari nomor 1 teman-teman dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SDN sekolah dasar negeri maju jaya diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru tapi ternyata hasilnya nilai ulangan dariannya sangat rendah tentasanya bahkan sebagian besar siswa tidak aktif ya tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah titik-titik jadi teman-teman kalau kita diminta untuk menganalisa kasus kemudian untuk menentukan solusi untuk mengatasi masalah kita harus tahu dulu masalahnya disini masalahnya yang pertama itu adalah nilai 78% dan itu nilainya di bawah KKM ini berarti parah ya termasuk parah kemudian di nilainya yang pertama ya memang kendalanya nilai kemudian disinyalir karena disinyalir itu masalah yang berikutnya adalah tentang aktifan keaktifan siswa karena disitu tulisannya semua peserta diam ketika guru menjelaskan berarti yang kedua itu tentang keaktifan siswa rendah yang pertama nilainya rendah yang kedua keaktifan rendah kemudian guru menjelaskan materi guru menjelaskan materi itu berarti guru biasanya menggunakan metode drama gitu ya jadi ada tiga masalah itu kita akan cover sehingga menemukan solusi dari masalah ini ya kalau media banyak gambar ini hubungannya dengan keaktifan yang mana media film ini keaktifannya mana sebelah mana karena masalahnya kan masalah keaktifannya penilaian non test ini juga keaktifannya dimana untuk mengatasi keaktifannya nah kita tinggal dua ya teman-temannya model think per share dan model sosiogram mana yang lebih baik kita akan bahas satu persatu untuk model think per share itu ada tiga tahap ya yang pertama tahap berpikir atau thinking ya pada tahap ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa guru memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk memikirkan jawabannya biasanya waktunya tiga menit nah siswa berpikir mencari jawabannya mandiri oke kemudian yang kedua pairing atau berpasangan artinya guru memberikan perintah kepada siswa untuk membentuk kelompok ini berarti nanti keaktifan masuk disini karena ada apa namun pembelajaran dalam kelompok ya dengan cara berpasangan dengan temannya siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan guru pada tahap pertama dengan teman pasangannya dalam diskusi tersebut terdapat pernyataan pendapat atas jawaban yang mereka pikirkan ya penyatuan pendapat ya nah berarti ini ada keaktifannya kemudian yang ketiga ada sharing atau berbagi pada tahap ini guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya ini keaktifan lagi ya menyampaikan hasil tugas bisa di depan kelas untuk menghemat waktu nah ini ini saya kira juga cukup bagus untuk meng-cover masalah tadi ya masalah keaktifan masalah nilai rendah nilai rendah itu mungkin disini ada kata-kata pairing ada perpasangan itu disitu ada olah pendapat dengan teman satu kelompok itu nanti akan meningkatkan pengetahuan siswa jadi dalam hal ini nanti juga akan berimbas pada nilai siswa ini bagus sekali ya untuk tim barjara ya kemudian kalau sosiodrama itu ada tahap persiapan ini menjelaskan tema itu pada tahap persiapan peranan bagaimana pelaksanaan sosiodrama tata cara pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan lain-lain kemudian menentukan pelaku nah guru menentukan siapa yang menjadi pemain dengan dalam sosiodrama ya kemudian tahap permainan sosiodrama ini kemudian siswa diperciliakan untuk mendramatisasi masalah yang telah ditentukan sebelumnya ya kemudian diskusi ini permainan dramatisasi dihentikan kemudian para pemain duduk kemudian dilanjutkan dengan diskusi dua pimpinan guru yang diikuti oleh semua peserta didik kemudian ulangan permainan diulang lagi nah kelemahannya sosiodrama itu memang ini sangat bagus untuk meningkatkan aktifasinya tujuannya untuk aktifasi ya aktifasi dalam pembelajaran di kelas tapi ini nanti akan menghabiskan banyak waktu dan ada beberapa dari anak-anak itu tidak berkesempatan untuk memerankan peran yang ada jadi yang paling bagus adalah model think parser ya karena disini materinya adalah makna proklamasi kemerdekaan makna proklamasi keadaan makna penghidupan kehidupan berbangsa dan sejatera banyak dijumpai ini materinya adalah proklamasi kemerdekaan maka yang paling cocok adalah model think parser ya bukan sosiodrama biasanya untuk sosiodrama itu materi-materi tentang teks drama drama ya tentang bahasa Indonesia lah ini kan tentang WPKN ya PS WPKN jadi jawabannya paling tepat adalah model think parser nomor dua perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan su pada air dalam wadah A dan B diketahui masa air pada A lebih kecil dibanding masa air wadah B ini gambarnya ya teman-teman ya oke kita tulis dulu bahwa masa dari A kita tulis masa A air di wadah A itu kita tulis MA saja itu lebih kecil dari MP nah kemudian coba lihat teman-teman ya ini prosesnya berdasarkan ini proses apa ini berdasarkan grafik tersebut berdasarkan kalor yang diperlukan pada proses A, B oh dari A ke B dilihat itu teman-teman gambarnya hanya dari A ke B oh berarti dari A ke B baik di wadah A maupun di wadah B itu yang ada hubungannya hanya menentukan kalor karena disitu ada kenaikan suhu maka yang digunakan adalah rumusnya ini teman-teman menentukan kalor jika diketahui perubahan suhunya k sama dengan m c delta t k itu banyaknya kalor m itu masa c itu kalor jenis dan delta t itu perubahan suhu itu jika posisinya A ke B lihat gambar teman-teman A ke B itu kan naik ya kalau naik berarti menggunakan rumus k sama dengan m c delta t kalau B ke C itu mendatar itu tidak terjadi kenaikan suhu namun terjadi perubahan wujud kalau perubahan wujud nanti rumusnya bukan k m c delta t tapi k sama dengan m n jadi kita fokusnya ke A ke B dari A ke B berarti menggunakan rumus k sama dengan m c delta t ya diketahui bahwa masa A itu kurang dari masa B ya kan di situ diketahuinya ya kemudian dilihat itu delta ini kan perubahan suhu nya yang yang pada wadah A itu dari negatif 10 ke 0 itu berarti perubahan suhu di A itu 10 dari negatif 10 ke 0 itu berarti 10 ya nah perubahannya kemudian yang di wadah B itu dari A ke B nya sama delta B nya ternyata juga 10 maka delta A itu sama dengan delta B perubahan suhu di A itu sama dengan perubahan suhu di B sementara masa di A itu lebih kecil dari masa di B kalau kita masukkan di rumus k sama dengan m c delta T itu otomatis berarti k A itu kurang dari k B kenapa begitu karena M A kurang dari M B dan delta T nya tetap ya kan dari jawabannya yang paling tepat adalah kalor banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh wadah A itu lebih sedikit wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah kalor B nomor 3 ibu Agni cukup perhatikan karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah masalahnya adalah tingkat materi pemahaman yang rendah ya kemudian ibu Agni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya dalam proposal PTK yang disusun hipotesis dari rumusan PTK bu Agni adalah titik-titik ya berarti kita harus paham dulu ya apa hipotesis dan bagaimana cara merumuskan hipotesis ini masalahnya tingkat pengahaman rendah kemudian ini solusi yang ditawarkan ya oke jadi untuk menentukan hipotesis penelitian hipotesis itu dalam arti kata lain adalah dugaan sementara dugaan sementara jadi hipotesis disusun dengan kalimat deklaratif kalimat ini bersifat positif tidak normatif istilah-istilah seperti seharusnya sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis maksudnya apa ini seharusnya sebaiknya akan mungkin itu tidak boleh ada di hipotesis ya ini kurang ya saya tulis ya seharusnya sebaiknya akan mungkin boleh jadi itu tidak mungkin ada di hipotesis karena menduga itu langsung saja gitu ya kemudian variable dinyatakan dalam hipotesis adalah variable operasional artinya dapat diamati dan diukur ya tentunya kemudian hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variable-variable nah karena kita belajarnya tentang PTK maka kita saya buatkan rumusan untuk menentukan hipotesis yang pertama ini boleh begini boleh yang lain tapi intinya ada tiga ini yang pertama penerapan solusi atau model solusi tindakan sebagai apa itu namanya tindakan model sebagai solusi yang ditawarkan kemudian ada kata-kata meningkatkan meningkatkan saja kemudian ada masalah ya contohnya ini model pembelajaran CTL meningkatkan dapat meningkatkan hasil belajar nah gitu saja bisa ya hipotesis penelitian itu seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita bisa baru bisa jawab nomor tiga ya kita lihat yang opsi A perkembangan tindakan perkembangan tindakan bimbingan belajar ini gak enak ya ini kan solusinya tindakan bimbingan belajar jadi gak enak makanya gak usah dipilih ini ada kata-kata akan juga ini sebagai solusi perkembangan tindakan bimbingan belajar itu sebagai solusi tidak enak ini masalahnya kesulitan belajar ini yang kata kerja operasionalnya akan mengatasi nah akan ini tidak boleh ada gitu ya seperti halnya yang B ini juga akan yang C ini juga ada akannya gitu ya nah yang D ini bagus benar ya ini dugaan sementaranya meningkatkan nah itu langsung tegas gitu kemudian yang E ini juga ada akannya tidak usah next berikutnya sejak tahun 2017 di desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs seragat segarat disana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai halaman dinding batak gentong pecahan gerabah sumur serta saluran drenase dalam tahapan ini disebut metode apa apakah historiografi verifikasi interpretasi kristik eksternal atau heuristik nah teman-teman kita sudah pernah bahas ini di video-video sebelumnya tentang metode penelitian sejarah ini penting teman-teman ternyata banyak keluar ya ternyata banyak keluar jadi teman-teman juga harus memahami tentang bagaimana sih metode dalam penelitian sejarah ya kita akan bahas yang pertama dalam penelitian sejarah itu harus ada unsur heuristik heuristik itu adalah hal pertama hal pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah tahapnya apa tahap heuristik ini mencari menemukan sumber-sumber sejarah cari dulu ditemukan dulu ada dua jenis sumber sejarah ya teman-teman sumber primer dan sumber sekender sumber primer itu berasal langsung dari para pelaku sejarah bisa naskah prastastri artefak dokumen-dokumen foto bangunan catatan harian hasil wawancara video dan seterusnya tapi itu langsung dari para pelaku sejarah yang kedua tentang sumber sekender atau sumber yang kedua ini bukan dari pelaku sejarah melainkan dari pihak lain di luar para pelaku sejarah misalkan ada peneliti lain itu juga bisa digunakan benda-benda yang termasuk sumber sekender antara lain laporan penelitian eksikopledia enksiklopedia catatan lapangan peneliti buku dan seterusnya itu ya itu dari metode penelitian yang pertama tentang heuristik atau menemukan sumber-sumber sejarah kemudian setelah ditemukan masuk ke tahap kedua yaitu tahap kritik atau tahap verifikasi dalam tahap verifikasi ini akan adanya autentik autentikasi dari sumber-sumber sejarah artinya membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan itu asli atau bukan ya original or not ya credible atau tidak yang ketiga itu ada enter prestasi atau eksplanasi biasanya disebut sebagai eksplanasi tapi kadang-kadang juga enter prestasi itu adalah melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungannya berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sika objektif ini pengungkapan penafsiran dari fakta yang ada yaitu namanya interpretasi kemudian yang keempat ada ini penutupnya ya historiografi kemudian ditulis sejarah itu teman-teman proses historiografi itu ditulis dalam hal ini penulisan sejarah merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber sumber-sumber sudah ditemukan kemudian sudah diteliti sudah dibuktikan benar-tidaknya kemudian ditafsirkan baru ditulis ya gitu ya nah secara spintas untuk nomor 4 ini mungkin teman-teman akan menjawab heuristik atau disitu karena ada sumber-sumber jaraknya dilihat teman-teman ini ini adalah heuristik sumber ya ada sisa bangunan lantai halaman dinding batuk patah gentong pecahan kerabah dan lain-lain ini sumbernya kalau lihatnya ini saja maka jawabannya adalah heuristik tapi coba lihat teman-teman yang atas ini di desa trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya maja pahitan itu artinya menyimpulkan dari sumber-sumber ini artinya adalah rekonstruksi sumber mengkritisi sumber-sumber menyimpulkan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan ditulis di depan itu ya teman-teman ya nah maka jawabannya kalau disitu adalah rekonstruksi sumber maka ini sudah ditulis menjadi historiografi itu ya jadi jawaban yang tepat adalah opsi A nomor 5 cinta melakukan penelitian tiga zat dengan hasil sebagai berikut zat yang sesuai untuk PQR berturut-turut lihat teman-teman itu apa itu tabel zatnya seperti itu ada bentuk sifat zatnya dilihat dari bentuknya volumenya masanya kemudian kemampuan untuk dapat dialirkan kemudian kemampuan untuk dapat dimanfaatkan ada PQR disitu dilihat sendiri kita akan bahas sifat-sifat zat ini hubungannya dengan zat padat cair gas oke teman-teman saya berikan tabelnya seperti ini sifat zat kalau zat padat itu bentuknya tetap zat cair bentuknya mengikuti wadahnya tentunya zat gas bentuknya mengikuti wadahnya ya tergantung tempatnya kemudian kalau volumenya zat padat itu otomatis volumenya tetap ya karena bentuknya tetap ya kemudian zat cair itu volumenya juga tetap zat gas itu volumenya tidak tetap ya tergantung dari tempat yang ditempati ya zat gas itu tidak punya volume tetap teman-teman kemudian kalau pemanfaatan pemanfaatan dapat dimanfaat dimanfaatkan atau tidak zat padat tentu saja tidak bisa zat cair sulit sulit sekali ya kemudian kalau gas masih bisa dimanfaatkan bisa mudah kalau masa jenisnya untuk zat padat itu memiliki masa jenis yang besar zat cair itu sedang zat gas ringan kemudian kemampuan untuk mengalir kalau zat padat tidak bisa ngalir zat cair itu bisa ngalir kalau zat gas bisa ngalir juga gitu ya nah kalau kita ambil tadi ini tabel yang tadi disoal maka teman-teman bisa jawab kalau p p kalau bentuknya tidak tetap volumenya tetap masanya tetap dapat dialirkan tidak dapat dimanfaatkan makanya p itu benda cair atau zat cair yang ki otomatis zat padat itu bentuknya tetap volume tetap masa tetap tidak dapat dialirkan tidak dapat dimanfaatkan itu berarti zat padat air otomatis zat gas ya jadi p g r itu cair padat gas kembali ke soal berarti tadi p nya cair g nya padat r nya gas mana ini jawabannya p g r berturutur maka jawabannya yang paling tepat adalah opsi p air air itu kan cair kayu itu padat asap itu gas jadi jawaban yang tepat adalah opsi B next berikutnya nomor 6 di SD cemara sewu buah hari ini yang mengajar siswa kelas 4 tema 3 tentang pedul 5 kulitur menggunakan metode diskusi tugas kelompok dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh dari tanaman hasil pelajarnya lebih dari 65% dibawah KKM nah siswa di kelas tersebut ada 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut judul yang sesuai oke teman-teman kita akan bahas ini ya judul yang sesuai sesuai jadi untuk menjawab itu teman-teman harus paham dulu tentang karakteristik dari PTK judulnya seperti apa yang pertama itu dimulai dari upaya meningkatkan atau peningkatan atau upaya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran biasanya menggunakan diksi meningkatkan atau upaya meningkatkan itu ya pertama ada segitunya yang kedua itu tindakan yang akan dipilih ya biasanya menggunakan diksi model pembelajaran penerapan model pembelajaran penerapan dari solusi apapun yang ditawarkan yang ketiga tentang objek penelitian objek penelitian dengan peserta didik kelas berapa SD berapa tidak ada tiga ya karakteristik PTK itu oke kita akan bahas ya sekarang ya kita lihat yang opsi yang ini E ini pengaruh model eksperimen terhadap aktivitasnya kalau pengaruh pengaruh itu berarti penelitiannya jenisnya adalah korelatif berarti bukan bukan PTK PTK tadi jadinya adalah menggunakan diksi meningkatkan peningkatan atau upaya meningkatkan ini pengembangan materi juga bukan merupakan jenis PTK pengembangan materi itu bukan jenis PTK ini juga pengembangan model berbasis masalah untuk materi ini juga tidak jadi opsi yang tepat itu kalau tidak B ya C nah kita sekarang cek ya yang B peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery ya peningkatan prestasi belajar dengan model discovery ya disitu dilihat itu yang dipermasalahkan hanya prestasi belajar ya oke sekarang kita lihat disitu prestasi belajarnya apakah sudah memperhatikan untuk masalah yang ada disitu kan ada masalah 75% memiliki preferensi belajar visual ya sulit fokus sulit fokus berarti teman-teman harus mencari solusi yang untuk mengatasi sulit fokus ini ya kalau mode opsi yang B ini jelas kurang objek penelitiannya tidak ada maka yang jawaban yang paling relevant adalah opsi C ini lengkap ya ada penerapan model meningkatkannya ada ya kemudian masalahnya adalah aktivitas dan hasil belajar siswa objeknya siswa ini siswa ini ya itu ya teman-teman jadi opsi A, B, C, D, E itu yang paling relevant adalah opsi C nomor 7 perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut ya inspirasi pernapasan perut menyebabkan titik-titik berarti kita harus belajar disini yang ditanyakan adalah pernapasan perut maka kita juga harus belajar tentang pernapasan dada dan pernapasan perut nah kalau pernapasan yang pertama kita mulai dulu dari pernapasan dada supaya teman-teman juga paham ya pernapasan dada itu ada dua fase fase inspirasi dan fase ekspirasi fase inspirasi itu fase menarik nafas nah ketika kita menarik nafas otot antar tulang rusuk itu kontraksi yang kontraksi adalah otot antar tulang rusuk tulang rusuk kemudian terangkat rongga dada membesar tekanan paru-paru mengecil udara masuk itu fase inspirasi kemudian fase ekspirasi nya otot tulang rusuk itu relaksasi tulang rusuk turun rongga dada mengecil tekanan paru-paru membesar udara keluar itu ya itu pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk kemudian kalau pernapasan perut yang ditanyakan tadi kan otot tulang rusuk berarti yang ini otot pernapasan perut berarti yang ini ya fase inspirasi nya otot diafragma berkontraksi atau mendatar tulang rusuk terangkat rongga dada membesar tekanan paru-paru mengecil udara masuk fase ekspirasi nya otot diafragma berelaksasi atau melengkung tulang rusuk turun rongga dada mengecil tekanan udara membesar udara keluar jadi otot yang terpakai untuk pernapasan perut adalah otot diafragma yang melakukan kontraksi dan relaksasi gitu ya teman-teman ya berarti kita bisa jawab disini adalah fase inspirasi pernapasan perut karena inspirasi pernapasan perut maka terjadinya udara masuk ya berarti ini jawaban yang tepat terjadi kontraksi pada diafragma diafragma menjadi datar kemudian tekanan udaranya mengecil kemudian baru udara masuk gitu ya nomor 8 pada musim pandemi covid-19 tidak menyurutkan pak amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hajil belajar siswa setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dengan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebar luaskan hasil perbaikan kepada siswa media penyebar luasan disini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah pembelajaran daring tidak tata muka siswa tidak berada di di dalam sekolah atau kelasnya maka upaya menyebar luaskannya kalau lewat laporan ilmiah tentu saja tidak ruang guru juga tidak mungkin karena tidak masuk sekolah ruang kelas juga tidak papan pengumuman sekolah juga tidak jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah WhatsApp nomor 9 guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur berarti ini yang yang akan dinilai itu sikap jujur guru mengukur reaksi perlaku siswa perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku ini ya mengukur reaksi pelaku menanggapi contoh perilaku tidak jujur siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan indikator perilaku yang kategori capaian perkembangannya alat penilaian yang sesuai nah berarti yang jadi penilaian itu adalah jujur ya kemudian teman-teman baca ini ini untuk mengukur reaksi pelaku jika diberi contoh perilaku berarti tidak langsung tidak langsung jadi ada kisih-kisihnya ada contoh-contoh perilakunya yang dituliskan sebelumnya gitu ya oke berarti tes ini adalah tes sikap ya kalau tes tertulis ini tes tentang sikap jujur ini tes tertulis itu tidak cocok karena tes tertulis itu cocoknya hanya untuk pengetahuan jadi dem dong ya tidak ya kemudian portfolio itu untuk keterampilan saja ini juga tidak kemudian yang opsi dilihat yang opsi A ini ya pengamatan perilaku itu memang penilaian sikap teman-teman tapi sikap kalau pengamatan perilaku itu ketika muncul perilaku baru dicatat berarti ini penilaian sikap tapi tidak direncanakan ya padahal di soal itu jelas direncanakan ada kisih-kisihnya karena akan diberikan contoh-contoh perilaku untuk mengukur reaksi perilaku gitu ya wawancara juga tidak ini kalau wawancara ini tidak diberikan kasus tidak diberikan contoh kasus kemudian diminta untuk mengukur reaksi perilaku ya jadi paling cocok adalah lembar observasi nomor sepuluh dari sel PTK tentang penggunaan metode denguri berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran baca puisi Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal teman-teman teman-teman harus paham ya komponen-komponen jurnal itu saya tuliskan di sini ini komponen jurnal ya judul abstrak pendahuluan bahan dan metode penelitian hasil penelitian pembahasan penelitian kesimpulan dan daftar pustaka itu ya itu namanya jurnal oke ya jurnal itu terbagi menjadi tiga bagian bagian kedua ini yang ini yang ditanyakan ini tentang bagian isi bagian atas itu pelengkap pelengkap awal yang daftar pustaka dan seterusnya itu pelengkap akhir jadi kalau bagian isi hanya ada pendahuluan bahan metode penelitian hasil dan pembahasan kesimpulan jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E nomor 11 Pak Imron adalah guru kelas 5 SD beliau akan menyusun RPP KD-nya 3.3 ya 3.3 itu berarti pengetahuan ya meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator salah satu rumusan indikator jadi indikatornya adalah meringkas ya teman-teman KD-nya meringkas berarti kita cari indikator atau kata kerja operasional yang menggunakan kata-kata yang senilai atau grade-nya level-nya sama dengan meringkas ya dilihat itu teman-teman kalau yang paling cocok ya menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis ini artinya meringkas ya di situ kalau membedakan informasi membedakan ini maksudnya di C membedakan informasi teks planasi dari media cetak dan elektronik ini nanti maksudnya di C4 teman-teman ya kalau menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis ini masuk di C1 C1 saja membuat bagian ini masuknya C3 mengidentifikasi C2 mengamati itu masuknya di keterampilan ya mengamati itu keterampilan jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B nomor 12 Buswari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 menarapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan intre pendengaran tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran dihadapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini berpikir tingkat tinggi kita lihat teman-teman ya ini menganalisis sifat-sifat bunyi berarti masuknya di C 4 analisis dilihat yang opsi A tertulis benar tertulis itu termasuk salah satu untuk mengukur pengetahuan tapi disini adalah menyebutkan menyebutkan ini C1 kognitif C1 pengetahuan C1 kemudian yang B praktek demonstrasi ini psikomotorik yang kedua ini psikomotorik tidak usah karena kadinya adalah kadi kognitif kadi pengetahuan kognitif itu pengetahuan ya teman-teman ya baru dicatat ya yang C urean tentang bagaimana urean ini berarti maksudnya pengetahuan oke betul bagaimana suara gemar dan gaung dapat terjadi ini benar ini kognitif C4 jadi kemungkinan benar yang C kemudian lisan ini bisa juga karena disitu adalah penilaian pengetahuan tentang bagian-bagian manusia dan namanya bagian-bagian manusia dan namanya ini kognitif C1 menjodohkan 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 ini menjodohkan ini bisa juga untuk penilaian pengetahuan ya menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga dan jawaban yang telah disediakan ini melakukan identifikasi berarti maksudnya di kognitif C2 nah karena disitu pertanyaan adalah menganalisis sifat-sifat bunyi berarti masuk C4 maka yang bersesuaian adalah opsi yang C nomor 13 perhatikan kalimat-kalimat berikut kita langsung aja ke soal kalimat yang menunjukkan kaedah kalimat yang tepat oke kalimat itu ya yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat yang pertama kita lihat ya badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika disingkat BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi dilihat itu teman-teman ini BMKG ini bukan struktur kalimat yang tepat ini ya harusnya BMKG itu ditulis huruf besar semua kapital semua yang kedua jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia ini bukan kalimat yang kedua ini ya teman-teman karena tidak ada subjek predikatnya subjek predikatnya tidak ada kelengkapan kalimat tidak ada itu hanya berupa frasa jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah di Indonesia itu berarti berupa frasa saja bukan berarti jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah opsi 3 dan 4 ya ini kemungkinan nih ya nomor 14 siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karena itu di atas semua tindakan yang diambil oleh guru yang perlu diperhatikan adalah A membebaskan siswa dari sangsi apabila alasan tidak dibuat-buat B mengecek kebenaran setiap alasan dikemukakan oleh siswa mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama meringankan sangsi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf alasan pemaaf kemudian yang M memberi sangsi atas pelanggaran siswa apapun alasannya tapi ini yang paling tepat adalah yang ini mengecek kebenaran dulu kita tidak boleh langsung serta-merta kaku dalam menerapkan tata tertib sekolah ya nomor 15 pemerintah telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi dari 30 siswa ada 12 siswa yang mendapat nilai 80-90 6 siswa 75-79 KKM Bahasa Indonesia 75 dari jumlah siswa yang belum tuntas ternyata ada 2 siswa yang hanya lemah di 2 KD sedangkan siswa lainnya di seluruh KD dengan demikian pemerintah akan memberikan remedial dengan cara titik-titik-titik ini teman-teman ini untuk menjawab soal ini teman-teman harus santai dulu ya karena memang soalnya banyak biasanya teman-teman itu sudah ogah-ogahan dalam menjawab gitu ya jadi santai dulu aja kita analisa sebenarnya sederhana sih ya ini tata cara dalam melakukan pembelajaran remedial itu yang pertama jika peserta remediannya di bawah 20% itu diberikan tugas individu atau bisa juga dengan memanfaatkan tutor sebahaya jika ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang mumpuni itu jika jika ada ya peserta didik maksimal itu maksudnya yang kedua kalau jumlah pesertanya 20-50% maka bisa menggunakan tugas tugas yang dikelola secara kelompok atau pimpinan kelompok yang ketiga jika peserta didik peserta remedialnya remedialnya diatas 50% atau lebih dari separuh jumlah siswanya maka pembelajarannya dengan pembelajaran ulang klasikal ya diajar lagi secara klasikal tapi dengan memperbaiki metode dan media gunakan media dan metode model yang berbeda gitu ya sekarang kita analisa tadi banyaknya siswa tadi ada 30 kemudian yang tuntas itu ada 12 ditambah 6 bukan 18 ya yang tidak tuntas itu ada 2 golongan yang pertama itu 2 orang dengan 2 kadi nah 2 orang ini kalau kita presentasikan berarti 2 per 30 kali 100% 2 per 30 kali 100% itu sekitar 6% 2 per 30 kali 100% itu 6% ya kemudian yang 10% untuk merata kadi itu ternyata 10 per 30 kali 100% itu 33% kalau 6% ini kita fokus yang 6% dulu yang 2 orang berarti 6% ini maksudnya yang kategori 1 berarti pemberian tugas individu hanya pada kadi yang belum tuntas yang 10% itu tugas kelompok ya pembelian tugas tapi untuk kadi secara menyeluruh gitu ya teman-teman ya jadi kita bisa jawab yang paling tepat adalah yang ini yang jelas tidak ya 12 siswa diberi pembelajaran ulang karena bukan ya karena tidak lebih dari 50% maka jangan ini juga tidak 12 siswa diberikan pembelajaran melakukan pembimbingan untuk utar sebaya ini tidak ya utar sebaya itu kalau di bawah 20% ya itu pun itu kan 12 siswa tapi bukan ya kemudian yang C 10 siswa diberikan proyek dengan 2 topik kadi dan ini salah ya kalau yang topik 2 kadi 2 orang bukan 10 orang ini jelas bukan yang D 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasilnya lebih baik ini jelas tidak jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E nomor 16 terdapat indikator pencapaan kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik jeliat ini teman-teman melakukan identifikasi ini kalau teman-teman sudah belajar banyak di Darima Channel tentu saja kalau mengidentifikasi ini masuknya di pengetahuan kognitif level 2 pada ranah konseptual ada ranah faktual ada ranah konseptual dan ranah psikomotorik kemudian yang terakhir adalah metakognitif ini maksudnya di C2 konseptual silahkan teman-teman pelajari lagi identifikasi itu melakukan C2 konseptual kita lihat yang opsi berarti kita harus pilih instrumen penilaiannya harus sesuai tidak rame ya teman-teman ya maaf ya berarti pilih indikator yang sesuai pada ranah pengetahuan ya kita lihat yang ini teman-teman ini observasi ini adalah ranah pada sikap dan keterampilan praktik jadi bukan portfolio ini juga praktik ya atau keterampilan atau psikomotorik jadi bukan uji petik produk produk ini juga psikomotorik praktik ya keterampilan ya kemudian unjuk kerja unjuk kerja ini juga bukan karena unjuk kerja itu praktik atau keterampilan atau psikomotorik jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D nomor 17 perhatikan ruang lingkup materi berikut ini ada pembiasaan pada lensa cembung pengaruh gaya terhadap gerak benda hubungan gaya dengan gerak pemantulan bunyi percobaan membuat periskop ruang lingkup materi yang sesuai untuk KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan intri penglihatan nah ini 3.7 3.7 tentang penerapan sifat-sifat cahaya yang mana yang ada hubungannya dengan sifat-sifat cahaya yang mungkin yang teman-teman yang belum tahu adalah periskop sebenarnya periskop itu apa sih kita lihat ya periskop ini ya periskop itu bekerja berdasarkan refleksi ini bukan refleksi ya refleksi cahaya dengan menggunakan dua cermin datar untuk memantulkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain ini bentuknya seperti ini seperti periskop pada kapal selam gitu ya juga pada tank-tank itu juga ada periskopnya ya oke berarti kalau pembiasan pada lensa sembung pembiasan itu termasuk sifat-sifat cahaya berarti masuk yang yang dua itu pengaruh gaya terhadap gerak benda tidak ada hubungannya dengan sifat cahaya yang ketiga hubungan gaya dengan gerak juga tidak ada pemantulan bunyi juga tidak ada periskop itu hubungannya dengan refleksi cahaya ini termasuk sifat yang nomor satu itu pembiasan yang kedua adalah yang kelima adalah teriskop itu adalah refleksi ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi satu dan lima next nomor berikutnya 18 fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi buah budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal tindakan tersebut melanggar norma nah ini tidak perlu kita jelaskan ya kita sudah jelaskan berkali-kali tentang norma-norma baik kesusilaan norma hukum norma kesempanan dan norma agama ini yang menjadi kunci adalah teman-teman lihat yang ini mengarah ke tindak kriminal tindak kriminal ini berarti maksudnya di norma hukum nomor 19 diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut peserta didik melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan menyebut penyebut berbeda kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahapan pelajaran tersebut adalah titik-titik ini tentang penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut beda jadi teman-teman kalau mengajarkan penjumlahan dengan pecahan penyebut berbeda penjumlahan dengan penyebut berbeda pecahan pada penyebut yang berbeda maka apersepsi materinya atau materi pengenalnya dan sebelum menginjak ke situ yang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk masuk ke materi penjumlahan dengan pecahan penyebut berbeda penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda jadi temen-temen kalau anak-anak diminta untuk menentukan penjumlahan dengan penjumlahan penjumlahan dengan penyebut berbeda maka anak-anak harus tahu dulu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama karena dasarnya memang itu penyebut berbeda kalau ada penyebut berbeda Untuk menjumlahkan kan perlu menyamakan penyebut dulu Ada dua Ada dua hal yang perlu dikuasai siswa Sebelum siswa itu Bisa mengerjakan Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda Catat ya teman-teman Yang pertama Itu siswa harus paham dulu Tentang Pecahan senilai Pecahan senilai Yang kedua Siswa harus paham dulu Tentang Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama Ada dua hal itu Maka kita akan pilih opsi A sampai E yang ada hubungannya dengan dua itu Yang A Menuliskan pecahan yang penyebutnya berbeda Lalu menjelaskan mana Menjelaskan jelas bukan ya Yang B Menuliskan pecahan yang penyebutnya sama Lalu menjelaskan penjumlahan dan pengurangannya Ini bentuknya menjelaskan lagi Menjelaskan kurang ya Yang C Guru menjelaskan perkalian pembagian dua pecahan Ini bukan Tidak ada hubungannya Jadi opsi B Ini tadi masih masuk akal Kita simpan dulu Opsi C Tidak Opsi D Guru menuliskan dua pecahan dengan penyebut sama Lalu meminta siswa untuk menjumlahkan Ini yang bagus Yang bagus ini Menjumlahkan penyebut pecahan dengan penyebut sama Tetapi siswa ditanyai kembali Bentuknya apersepsi berupa pertanyaan Yang E Pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda Ini Pecahan dengan penyebut berbeda ini kurang ya teman-teman Apersepsinya yang mana Ini apersepsi yang mana Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang D Nomor 20 Salah satu bentuk keunggulan bangsaan Indonesia Yang diwarisi dari kebangkitan Kebangsaan tahun 1908 Dan seharusnya dimiliki oleh para guru adalah Titik-titik Ini Fokusnya adalah dimiliki oleh para guru Ya tidak umumnya Yang diketahui adalah kebangkitan kebangsaan Kebangkitan nasional intinya ya gitu Kebangkitan nasional 1908 Itu isinya sebenarnya apa sih Kita tulis disini ya Kebangkitan nasional itu adalah Bangkitnya semangat nasionalisme Atau kebangsaan Persatuan Kesatuan Kesadaran Sebagai sebuah bangsa Untuk menggabungkan diri melalui gerakan organisasi Ini dihubungannya dengan gerakan organisasi Yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Jadi masa penjajahan itu belum ada organisasi Maka kebangkitan ya Organisasi Organisasi harus dimunculkan Nah sekarang kalau guru Guru Ya ini maka paling tepat adalah opsi yang ini Kesadaran berorganisasi secara modern Karena kita masuk di era modern Yang belum ada organisasi modern Kalau yang opsi A Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan Ini kan sudah tidak ada penjajahan di Indonesia Jadi bukan Mengusahkan sejahteraan ekonomi tidak ada hubungannya Karena kebangkitan nasionalnya itu hubungannya dengan semangat nasionalisme Persatuan-kesatuan Dan organisasi Ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E Nomor 21 Perhatikan penyataan berikut Disadarkan pada periode revolusi Bulan mengelilingi bumi Kemudian Nah disadarkan pada Ini bukan disadarkan Harusnya didasarkan ya Didasarkan pada periode proses bumi Satu tahun terdiri dari 3365 hari Satu tahun terdiri dari 354 hari Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun Pasti berbeda Hal ini tidak sama dengan Perayaan hari natal Yang diberingati setiap tanggal 25 Desember Perbedaan ini karena tahun masehi Sesuai pernyataan di TTT Yang digarisbawai tahun masehi Kita akan bahas satu persatu Kalau Idul Fitri Teman-teman yang perlu diketahui adalah Idul Fitri itu Penanggalannya menggunakan penanggalan hijriah Penanggalan hijriah itu apa? Menggunakan revolusi bulan terhadap bumi Sebagai dasar penghitungannya Jadi kalender bulan Kalender hijriah itu dianggap kalender bu Bulan Ya Karena menggunakan bulan sebagai Dasar Menggunakan revolusi bulan Terhadap bumi sebagai dasar penghitungannya Nah Dalam satu tahun itu Bulan itu berevolusi terhadap bumi Bulan itu berevolusi terhadap bumi itu Selama 354 hari Satu putaran bulan Satu putaran bulan mengelilingi bumi itu Namanya adalah 354 hari Maka itu disebut satu tahun hijriah Sementara untuk Natal itu menggunakan kalender masai Kalender masai itu dasar perhitungannya menggunakan Ukuran revolusi bumi terhadap matahari Jadi bumi mengelilingi matahari Satu keliling bumi Satu periode bumi mengelilingi matahari Itu Ternyata 365 hari Maka itu disebut satu tahun masai Itu ya teman-teman ya Jadi ini yang ditanyakan adalah Perbedaannya karena tahun masai Sesuai pernyataan nomor berapa Tahun masai Kita lihat yang nomor satu Didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi Bukan Ini bukan Karena ini adalah Kalender bukan masai Bukan tahun masai Tapi tahun hijriah Yang kedua didasarkan pada periode proses bumi Ini proses bumi artinya revolusi bumi Berarti ini kemungkinan ya Yang nomor tiga Satu tahun terdiri dari 365 hari Betul Karena masai itu 365 hari Satu tahun terdiri dari 354 Ini bukan Karena ini adalah tahun hijriah Jadi jawaban yang paling tepat adalah Opsi 2 dan 3 Nomor 22 Guru kelas 2 SD memulai materi pembagian Dengan mengingat materi pengurangan Ia mencoba memulai materi baru Dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena ini Berarti Ini fenomena ini Mengaitkan materi Yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya Ini hubungannya dengan struktur kognitif ya Yang ada teori belajar mengulang-ulang oleh trondek Bukan Siswa harus banyak praktik Ya batu ya Siswa harus banyak praktik Ini juga bukan Maka jawaban yang paling tepat Yang opsi C Teori Vygotsky Yang menyatakan bahwa Belajar hal baru Harus dimulai dari Yang dikenal siswa Itu jelas Teman-teman Ini teman-teman tanpa Tahu masing-masing teorinya Juga paham Ini pasti jawabannya C Nah teman-teman Bagi teman-teman yang menghendaki Untuk belajar E-book Belajar dari e-book Karena mungkin Waktu yang Tidak memungkinkan Untuk mempelajari Yang ada di Youtube Yang terlalu banyak Jadi teman-teman bisa membeli E-book Untuk seleksi akademik BGSD Semuanya ini Disarikan dari FR Pre-Test PPG Di tahun 2022 Yang jumlah soalnya Banyak sekali Ada sekitar 808 Dan kami juga akan Berikan bonus Trayoutnya Harganya hanya Rp50.000 Silahkan teman-teman Yang berminat menghubungi Nomor yang ada Di kontak ini Oke mari kita saja Mulai untuk Pembelajaran kali ini Oke itu dulu teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini Semoga untuk pembahasan kita kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh